Intro Wali kota Loksemawe Aceh membuat aturan yang diskriminatif. Aturan tersebut melarang perempuan duduk ngangkang ketika berboncengan sepeda motor. Aturan ini menjadi perbincangan besar di Indonesia. Aktivis perempuan mengecam larangan tersebut. Simak wawancara kami dengan Koordinator POKJA Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indonesia Mika Ferawati berikut ini. Perempuan Indonesia seakan tak habis-habisnya menjadi sasaran perda diskriminatif. Aturan itu mulai dari larangan ngangkang saat berboncengan sepeda motor di Aceh, wajib mengenakan rok bagi perempuan pegawai di Tasik Malaya hingga kewajiban mengaji di Sumatera Barat. Komnas Perempuan pun mencatat perda diskriminatif terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2009 jumlah perda diskriminatif adalah 154 perda. Sementara pada 2012 jumlahnya menjadi lebih dari 280 perda. Perda diskriminatif itu tersebar di 100 kabupaten kota pada 28 provinsi. Urutan pertama daerah yang paling banyak membuat kebijakan diskriminatif terhadap perempuan adalah Jawa Barat, diikuti dengan Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kebanyakan perda itu mengatur soal pengaturan berbusana serta prostitusi dan pornografi. Banyak daerah yang belum membatalkan perda diskriminatifnya terhadap perempuan dan muncul lagi yang baru. Di Aceh, di Lok Sumawe walaupun belum menjadi perda, sesaat lagi akan jadi perda. Dilarang duduk mengangkang ketika dibonceng sepeda motor. Bagaimana caranya supaya ini tidak terus muncul lagi? Ya, ini penting banget ya. Kita kembali lagi bahwa sebenarnya negara kita mengusung prinsip HAM ya. Prinsip hak keasasi manusia. Lalu ketika kita bicara soal hak keasasi manusia, di situ ada yang namanya keadilan gender ya. Hal ini kan sebenarnya sudah cukup lama ya. Seperti Indonesia saja sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tahun 1984, sudah 20 tahun lebih. 20 tahun tidak ada artinya? Tidak ada artinya. Nah ini bagaimana? Pemerintah rasanya harus punya komitmen yang tinggi lagi cukup tinggi. Bagaimana agar prinsip-prinsip itu tidak lagi menjadi perdebatan lagi. Bahwa gender itu dari barat, gender itu bukan nilai-nilai kita, nilai-nilai keindonesiaan. Tetapi sebenarnya, atau kalau memang itu menjadi kesulitan, bagaimana supaya kestaraan dan keadilan gender ini juga bisa sebenarnya dimaknai oleh keseluruhan. Mulai dari pemerintah, pembuat kebijakan, sampai dengan aparatnya. Tapi memang pemerintah kita masih sangat kabur terkait dengan pemaknaan gender ini. Jadi gender itu kadang-kadang masih dimaknai secara salah. Gender itu perempuan. Nah ini yang salah, gender itu bukan perempuan. Bahwa ketika kita bicara gender, ini yang sekarang sedang dikuatkan oleh koalisi perempuan Indonesia dan gerakan perempuan yang ada di Indonesia. Bahwa gender itu tidak bicara soal perempuan. Jadi ketika perempuan bicara, ah ini perempuan hanya ingin minta diperhatiin ya. Padahal ketika kita bicara soal gender, kita bicara pembedaan dan segala bentuk peran yang itu semua yang ada di Indonesia. Mulai dari laki-laki perempuan, tua muda, lansia, dan difabel, dan yang punya orientasi tertentu ya. Itu kita juga punya bagaimana juga sebenarnya terkait kita kembalikan lagi bagaimana hak asasi manusia itu juga kita maknai betul di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya pemerintah benar-benar bergerak untuk menghapusnya? Iya, beberapa hal mungkin bisa jadi adalah bentuk-bentuk ini ya, advokasi-advokasi ya. Kalau misalnya selama ini terhadap pemerintah masih juga dicuekin, kita biasanya menggunakan yang namanya advokasi tingkat internasional ya. Bagaimana juga negara lain yang sebenarnya kita bicara negara-negara maju itu negara-negara yang ekonominya maju, ternyata mereka juga punya prinsip kebijakan yang sangat adil gender ya. Nah itu bagaimana mereka juga punya peran juga untuk mengingatkan Indonesia. Indonesia bagaimana seperti itu? Terakhir nih Mbak, kalau di daerah terutama di wilayah-wilayah yang menerapkan syariah, kayaknya negara tidak cukup turun tangan untuk melindungi perempuan. Terutama terhadap perdasar riah itu sendiri. Jadi apa yang masih bisa dilakukan sekarang? Itu tadi mulai dari perencanaan, itu sampai dengan tingkat implementasi dan evaluasi, itu benar-benar harus menjadi sebuah penegakan yang utuh ya. Tidak sepi hati, tidak parsial. Sehingga dan semua harus tegas, jangan lemah di tingkat lain, disini kuat. Nah ini yang menjadi, ini yang potret Indonesia kita pada saat ini ya, bagaimana hukum itu juga sepertinya seperti sebuah permainan ya, bisa dibeli. Nah ini bagaimana kita juga bisa mengembalikan, bagaimana hukum dan implementasinya itu juga bisa kuat. Benar-benar tegas diberlakukan di Indonesia. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling. Terima kasih Anda sudah menyaksikan, kami undur diri, dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, new window on Asia. Terima kasih sudah menonton!